Aku ingin engkau pergi Dalam hidupi tanpa dirimu Tapi kita rela menikmati dirimu Sayang Manis Hari ini luar biasa sekali Di episode 101 Brownies kita kehadiran cowok-cowok kece Cowok-cowok ganseng Rasasi menggemaskan Sekarang lagi Pikin-kinkan Kalo malem tuh kayaknya, aduh gimana ya Gue sih kalo ga malem doang setiap hari kayaknya gue kalo ada kayak gini Kayaknya gue gemes-gemas aja gitu Kalo ngomong ga salah gemes-gemes Tadi semuanya udah gemes-gemes Aku pegang kan dagunya, yang itu aku belum pegang dagunya boleh dong Persyaratan Tapi emang sesuai tema ya hari ini Gemes coba ya Makin lama, makin gemes Gemes Vino, Vino, Vino Vino pas dipegang sama Dewi langsung Engga, engga, engga Engga ya, engga ya Coba-coba masa segitu aku mau lihat ekspresinya Gemes Gimana nih Kalo ngomong tentang gemes Vino memang makin hari makin gemes Bener Bukan gemes hanya wajahnya doang Tapi karena prestasi di dunia perfilangan Vino Sekarang datang kesini bawa kabar bahagia Agi ada film baru dan hari ini serentak di seluruh bioskop Ya Oke Vino, yang menjadi pertanyaan gue ini Dalam satu produksi film lu butuh waktu berapa lama untuk bisa menyesuaikan karakter Terutama yang mungkin kita lagi ngomong ini Chrisya ya Untuk menjiwai gitu Sebetulnya tergantung dari proses yang dikasih sama produksinya sih Suaranya itu ya Suaranya yang gila ya Kayak berondong yang baru matang ya Gemes Emang kalo yang khususnya untuk Chrisya ini berapa lama? Jadi Chrisya tuh udah dikasih tau untuk main tuh dari tahun lalu loh Dikasih tau tapi baru sinopsisnya aja Nah sementara skripnya tuh jadi kurang lebih 4 bulan setelahnya Nah selama nunggu 4 bulan tuh Iya gue latihan bass, latihan piano Jadi latihan, latihan bener Jadi pak guru udah tau dong notenya apa? Cobain bang Neva, Neva, Neva suruh coba Karena di film itu Gak lupa Di film itu Jadi Vino tuh diminta sama sutradara untuk mainin piano Tapi gak pake stand in ya Main sendiri ya Karena almarhum juga emang Ya sebetulnya kalo Chrisya sendiri tuh Alat musik yang dia kuasain tuh bukan piano Tapi bass Tapi bass Jadi sebenernya bukan Sama kayak Ruben Ruben gue nguasain bass ya Ntar dulu Ntar dulu Ini maksudnya apaan sih? Eh Niatin dong Ini nih ntar dulu Gue gak ngerti nih tangan suka nyelonong sendiri Teteh jangan begitu dong teteh disimpan dulu Ini makanya gue ikut Tangannya suka nyelonong Jadi film Chrisya itu menceritakan Chrisya di bagian apanya Nah sebetulnya di part film Chrisya ini dia menceritakan dari sudut pandang istrinya Oh Oh saya pandang istrinya Karena kalo gue ngetip dari kata Mbak Yanti Mbak Yanti itu istrinya Kalo misalnya kita mau bikin film Chrisya dari sepanjang karirnya dia buat apa Karena semua orang udah lebih tau dari istrinya sebenernya Di buku ada di channel channel youtube juga udah ada Jadi yang kita pengen tawarin disini adalah Karena hal-hal yang antel story yang orang gak pernah Gak pernah tahu Makanya Ben Nanti lu bikinin film tentang gue yang orang pada gak tau Apa tuh? Apa yang kita gak tau? Gue yang main Eh bener ya? Bener ya? Bener ya? Gue mau bikin film tentang karakter gue katanya lumayan Emang lu bisa jadi gue? Gue gak minta Vino Karena dia seorang aktor gue minta Vino mengenangkan karakter Ivan Gunawan Gue salah Coba dulu lu Eh coba kan lu Lu udah bisa tau gue Coba Lu coba cantui Lu tuh gimana Gantian peran ini ya Gantian peran ini ya Gantian peran Gantian peran Gak kalo lu mau jadi pendalamin karakter Ya lu ke rumah gue lah Jadi ketemu ya Emistrinya ketemu Coba gini deh Coba gini ceritanya lu dalam satu adegan nanti direka ulang sama dia Gaby lu lu bener-bener masuk dari gue coba Coba lu liat-liat gue aja Oh iya Lu liat gue aja Lu jalan, ngomong Lu jalan Lu jalan Ya biasa aja Oke ulang Sekarang lu tanpa Ivan Gunawan Baru lu jalan aja udah ditangkep Lu jalan aja udah ditangkep Lu jalan tanpa Ivan Gunawan Lu tutup om om Oh gendut Lu cerdas Tiga Tiga Dua satu Ih masa begitu sih Pino Lho Kan Tunggu kan Tunggu-tunggu Kan kalo bisa Lu gak bisa Lu kalo mau mendalami karakter ngondek kaya gue Itu bener-bener harus dari hati Gak bener Gak bener Gak bener Gak bener Ada orang yang ngondeknya kaleng Ada yang ngondeknya glamour Ngondek gue glamour Bisa Gak bener Gak bener Beda Gak bener Gak bener Gak bener Lu catat ada dua kriteria Ada kaleng mau glamour Gak bener Lu Gueni Lu kalo lu lo robek kulit gue Kalo lu lobek kulit gue Darah gua tuh orangnya apa? itu enggak glamur dong contohin 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 si Neva dan gue gagal jadi Ruben coba gitu kalau dia baru-baru tahu ya coba lebih gampang nih ini coba Ruben perhatiin Rubennya provokator Coba-coba Ruben ayo Cenglan coba ceritanya lagi ngobrol sama gue nih Ben Ben sini memang kalau lu mau mendalami karakter lompeng amatin banget gitu ya itu pengennya produksi film ini pengennya bukan bukan adu mirip-miripan gitu ya cuma kalau misalnya kita udah udah transformasi mirip banget tapi sementara kita rasanya tuh enggak ada penonton ya kayak Rezar hadian jadi jadi yang Habibie ya iya nggak jadikan kita kalau kita bisa ngebayangin kan film tersebut Oh iya nih kayak bener-bener kayak seolah-olah tuh ini gua paling nih kalau udah jam segini nih tetangga suka pada masak-masak nih bentar ya oke 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 oh pantesan ya dari tadi aku lagi shooting disana tiba-tiba disini ada Stefania yang lagi asik masak ini wanginya menggoda banget ya aku tadi lagi main sama temen-temen aku terus laper laper lah aduh memanggil dimana baunya enak ya long dateng ya nah itu kalau saya makasih Kak Bensu aku lagi masak menu spesial nih gulai kikil mercon with sasa santan wooo dari namanya aja ya dari namanya aja udah bikin ngiler tapi sep bukan masalah ngilernya proses buatnya itu ribet atau enggak gampang banget Kak Bensu tenang aja ini semua sangat praktis kok buatnya nggak pakai ribet sama sekali karena aku pakai sasa santan bubuk praktis langsung tabur wooo iya 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 ini diitin tapi Chef bukannya kalau masak santan itu harus diaduk-aduk sampai dia matang dan juga mendidih karena biar nggak pecah katanya ya kan belum lagi harus repot-repot meres bulu udah lama meresnya kadang santannya cuma dapat sedikit udah kayak gitu perabotan di rumah banyak banget yang keluar jadi ribet banget berantakan itu kan dulu Kak Bensu sekarang nggak lagi kali ini beda dan sangat praktis serta mudah selain efisiensi waktu karena nggak perlu lagi repot-repot tuh pelas-pelas kelapanya dan nggak perlu juga diaduk terus menerus tapi dijamin nggak pecah karena di proses secara higienis menggunakan teknologi canggih granulasi dan enkapsulasi untuk menjaga keaslian cita rasanya oh jadi gurih dan juga aroma santannya ya tentunya selain itu mudah larut dan cepat meresap bikinnya juga gampang banget nih tinggal kikil yang udah direbus dimasukkan suka nggak kikil suka nah kemudian ada kreceknya kita masukkan semua jadi satu jangan lupa kita bikin bumbu halusnya disini udah di blender ada kemiri kemudian ada bawang putih oh ini bawang putih sekarang ya? iya tuh ada bawang merah bawang putih bawang merah ya terus cabai nih buat sumber merconnya kemudian ada cabai merah ada jahe ada pala ada kunyit ada lada ada cangkaihnya nah setelah itu kita masukkan disini ada serai daun salam tinggal dicembung-cembungin aja nih lengkuas kemudian asam jawa sama daun salam nah udah jadi deh terakhir ini dia juaranya kita harus masukkan salam santan bubuknya tinggal tabur dulu tanpa perlu di enciarkan terlebih dahulu dijamin nggak gumpal tinggal tunggu sampai mendidih dan terus kita bisa santap deh tuh udah jadi kan dikit lagi ya biar lebih gurih ternyata ini manis yang ada di rumah saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri ternyata gampang banget prosesnya dan nggak capek harus aduk-aduk terus tepuk tangan dulu dong nah aku mau kasih tau juga nih buat manis di rumah selain gampang membuatnya santan bubuk ini sudah matang jadi bisa langsung dikonsumsi selain itu juga dapat disimpan dan tetap sugar untuk pemakaian berikutnya eh udah matang nih kabin tuh mau nyobain nggak? iya 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 dong nih ya aku kasih disini dikit tapi hati-hati ya pedes dikit nih iya nggak masak kan namanya mercon bener hati-hati jadi ntar udah siap-siap minum di bawah nih biar kalau misalnya kena mercon pedes banget nah enak nggak? ntar coba ya kok takut gitu makannya? minta nasi putih ya? aku takut makan ini sambil ngeliat kamu ya udah nggak kasih tau aja deh manis ya takut sama pedesnya ya coba bener-bener enak enak banget sumpah ini santannya kerasa banget ya sep ya santannya kerasa banget apalagi santannya juga meresap sampai ke kikilnya dan ini sangat rekomendasi banget buat manis yang ada di rumah jadi kalau mau bikin kerasi kerasi makanan atau juga minuman yang memakai santan resepnya hanya pakai santan bubuk ini nah bener banget jadi nggak perlu repos lagi masih harus marut-marut kelapa ya oh iya kabin tuh selain untuk masakan seperti ini santan-santan bubuk juga bisa digunakan untuk topping juga jadi praktis langsung tabur aja bisa untuk topping pisang goreng, kue putu, es buah atau es cendol untuk lihat kreasi resep sasa lainnya dapat dilihat di www.kreasisasa.com yeay oke buat semuanya sasa santan aslinya santan lihat Ruben makan kita jadi laper ya Stefania ntar kapan kita dimasakin lagi ya makan lagi asik yaudah pokoknya kita sama-sama mendoakan semoga Kak Ruben Onsu leka sembuh ya kan makan sendiri tadi oh makasih agak krik-krik ya Dewi ya agak-agak ya kan itu yang gue sukai dari Dewi Dewi krik-krik ini bukan Dewi baru ini ya ganti dari krik-krik dari krik-krik kratu portal udah kalo kita ngomongin portal udah jangan ngomong kayak begitu mulu soalnya di belakang ada baswe oke 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 maksudnya maksudnya gak ada maksudnya tersebut emang kan tanya-tanya sama Vino lagi ya Vino kamu kan udah pernah meranin misalkan waktu itu jadi kasino kan terus udah gitu pernah apa lagi sekarang Christian terus Wiro Sableng lagi banyak ya filmnya ya sedikit dikit sih hit semua jutaan semua amin apa sih pengen nextnya yang belum pernah misalkan I don't know pengen film apa peran apa jadi nanti ya kalau gue mau ya sejarah tentang ikut karir gue tapi gak apa-apa banyak belajar lagi kalau Randy melihat sosok Vino dengan peran-perannya seperti apa banyak banget yang belum gue mainin juga sebetulnya kalau kaget gue gue nggak ngomong apa-apa gue cuman bilang ah kamu mah kenapa sekali lagi seolah-olah Vino jadi igun bawain brownies Randy jadi Ruben bawain gimana coba coba coba-coba nih Ruben nih oke oke kita coba gue berarti bintang tamunya ya Ya, itu makin lama makin gemes sih. Aling banget. Oke, aling. Aling. Oh, hahaha. Gini banget lagi. Tadat dulu, tadat dulu. Eh, kalau sama ini kan tidak biasa. Saudara sama dia dong coba sama dia. Gak pernah. Coba. Eh, eh, eh manis. Kalau laki-laki sejati tuh gitu ya kayaknya ya. Ya kan, coba. Kan aku tadi bilang ini sama ini. Oh, Dewi, Dewi. Oh, lu jadi ketempatan aja dong. Orang-orang lagi dari gue. Dewi, Dewi, lu. Oh, Dewi. Lu sama ini lagi nanti bronis. Lu ntar tunggu ditanya dulu. Kalo ada serum, Jok. Eh, besok Dewi gak bisa di-calling lagi ah. Besok gini. Gak ada ah. Gak ada ah. Gak ada ah. Eh, Mas Weh gimana mau di-calling? Emang besok lagi ada syuting. Wuh. Gue yang syuting ternyata sampe minggu aja cuek. Oke, kamu buat iklan. Iklan ala ruman yang ingin bronis. Tetep di bronis. Oke, bronis. Jangan kemana-mana tetep di bronis. Tidak! Woo!